Saya tidak akan makan gaji saya sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai wali kota. Iya goblok, berapa gaji kalian? Gaji kalian cuma 40 juta, 60 juta. Kalian gak makan gaji kalian, tapi kalian makan ratusan terliunan uang rakyat. Masyarakat Bekasi, tahun 2024, mau ikut ulama apa enggak? Mau ikut siapa? Ulama ada dua. Ada al-Rosikkhuna fil ilim, ulama yang lurus. Ada ulama yang bukan ulama anjing, ulama yang lebih anjing dari anjing. Ulama yang bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Fahamlah hai manusia, saya capek dengan cecimaki, permusuhan. Lihat 0102, yang satu jadi presiden, yang satu jadi menteri. Kan udah beres minum teh bersama, kopi bersama. Tapi yang dibawah si kampret sama si cebong masih berantem. Cecimaki adalah sudah kebiasaan orang-orang yang sok banget. Atau semimbar, wah sebagainya solawan. Cecimaki, mana ada pendidikan Nabi Muhammad semacam itu? Siapa yang suruh mencaci? Mungkin calonmu sangat baik, soleh, benar. Cuma akhlakmu yang rusak calonmu. Katanya yang paling bagus ini. Tapi pengikutnya cecimaki. Jelek-jelekin, mana akhlaknya? Gara-gara kamu ini orang gak simpati sama bosmu itu. Peran dan dukungan para ulama sangat diharapkan oleh semua capres di setiap musim pemilu. Dan belakangan ini, sebagian para ulama ternama sudah tak abu-abu lagi. Soal siapa capres yang akan didukungnya di 2024 nanti. Seperti yang kita ketahui bersama, di kubu capres 02 ada ulama Habib Lutfi dan Gus Mipta. Sedangkan di kubu 01 ada Was dan PA 212 yang sudah menyatakan sikap mendukung pasangan Amin. Menyikapi panasnya Pilpres 2024, Buya Yahya memberikan rambu-rambu untuk umat Islam termasuk para ulama yang sudah mengambil sikap soal dukung-mendukung paslon tertentu. Buya meminta untuk sama-sama saling menghargai perbedaan pilihan politik dengan cara tidak mencacimaki yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah umat. Kalau saya memilih Pak Prabowo, puji sama saya. Prabowo adalah yang terbaik di hak saya. Dan boleh kan? Boleh. Boleh puji setinggi-tingginya sebagaimana saya punya istri. Istri saya cantik. Puji boleh. Tanpa menjelak, menjelekan istri orang gitu. Kan enak begitu. Habis pemilu, hilang pemilu. Hilang takwanya. Hilang bajunya. Hilang janji-janjinya kepada rakyat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Ini namanya pejabat-pejabat bangsa. Pejabat-pejabat biadab. Berjanji kepada rakyat. Saya berjanji bahwa saya, saya berjanji bahwa saya akan memakmurkan rakyat. Saya akan mesejahterakan rakyat. Saya akan berbuat adil kepada rakyat. Berbuat baik kepada rakyat. Saya tidak akan makan gaji saya sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai wali kota. Iya goblok, berapa gaji kalian? Gaji kalian cuma 40 juta, 60 juta. Kalian tidak makan gaji kalian. Tapi kalian makan ratusan terliunan uang rakyat. Kalian biadab. Kalian bohongi rakyat. Kalian dustali rakyat. Kalian bikin rakyat susah. Kalian bikin rakyat kelaparan. Kalian bikin rakyat kawasan. Kalian bikin rakyat menderita. Kalian bikin rakyat pengangguran. Yang makmur bukan rakyat, saudara-saudara. Yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur investor-investor Cina. Yang makmur investor-investor asing. Investor-investor Amerika. Perusahaan-perusahaan asing. Kita, bangsa, masyarakat, rakyat, dan peribubi Indonesia. Menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Saya tidak tertarik yang suka mencaci. Siapapun Anda. Jangan caci. Karena caci mengundang cacian. Syaitan pun tidak diajarkan kita untuk mencaci syaitan. Kalau Anda tidak senang takut dengan syaitan, cukup. A'udhu billahi minah syaitan rajim. Saya mencaci. Dasarku syaitan, hei iblis. Tidak begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Baca. A'udhu billahi minah syaitan rajim. Nah, itu kan sederhana. Caci maki adalah sudah kebiasaan orang-orang yang sok banget. Di atas mimbar. Wah, selamat. Baga solawat. Caci maki. Mana ada pendidikan Nabi Muhammad semacam itu. Siapa yang suruh mencaci? Apakah caci maki akan menggugah hatinya dia? Tapi menjelaskan tentang sebuah kebenaran lain cerita. Tanpa mencaci dan memaki. Saya tanya, masyarakat Bekasi, tahun 2024, mau ikut ulama apa enggak? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Ulama ada dua. Ada al-rosikuna fil ilim, ulama yang lurus. Ada ulama yang bukan ulama anjing. Ulama yang lebih anjing dari anjing. Ulama yang lebih anjing dari anjing. Ulama yang bukan anjing. Lebih anjing dari anjing. Loh, kok bisa Beb? Iya. Kalian kalau piara anjing. Kalian kasih makan itu anjing. Suatu saat kalian lapar. Anjing itu bakal cari ikan makan untuk kalian. Itu anjing setia. Anjing binatang yang setia. Nah, ada ulama-ulama. Ustadz-ustad, kiai-kiai. Habib-habib. Jadi bukan ustadz-kiai. Habibnya juga ada. Yang dimana mereka. Allah kasih anugerah. Allah kasih anugerah ilmu. Allah kasih rizki ilmu. Tapi ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Berilmu tapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa-penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram. Mereka cari-cari dalil. Bagaimana caranya yang haram jadi halal. Yang haram jadi halal. Nah, ini ulama mengkhianati Allah enggak? Khan Allah war Rasul. Mengkhianati Allah dan Rasul. Saya tanya, khianat enggak sama Allah? Khianat enggak? Yang keras, khianat enggak? Berarti apa? Ulama apa itu? Anjing-anjing-anjing-anjing-anjing-anjing. Bukan. Lebih anjing dari anjing. Surah-surah. Syaradabah. Itu makhluk terburuk. Ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ikuti ulama yang lurus. Ikuti ulama yang istighomah. Kemarin. Kita habis ikhtimah ulama. Dalam ikhtimah ulama itu. Ada ahlul halli wal adli. Panjang kalau saya mau jelaskan ini. Ahlul halli wal adli. Siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Mereka yang menentukan. Kalau dalam fikir Islam. Ahlul halli wal adli. Itu hukum ada. Ketika di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Meninggal. Baru berkumpul. Para sahabat. Yang disebut sebagai ahlul halli wal adli. Nah. Saudara-saudara. Kalau ada dua pilihan baik. Saya mau tanya. Dua pilihan baik. Tiga pilihan baik. Empat pilihan baik. Dua capres baik. Tiga capres baik. Empat capres baik. Semuanya baik. Kalian bakal pilih yang mana? Hah? Satu. Digoblokin orang nanya apa jawabnya. Baik. Saya jawab. Para ahlul halli wal adli. Kalau ada dua pilihan yang baik. Tiga pilihan yang baik. Empat pilihan yang baik. Maka mereka akan memilih yang paling baik. Paham? Yang paling baik untuk kemaslahatan rakyat. Kemaslahatan umat. Itulah tugas ahlul halli wal adli. Nah. Sekarang kebalikannya. Ada capres. Dua-duanya bangsat. Tiga-tiganya bangsat. Empat-empatnya bangsat. Saya tanya jawab yang keras. Pilih gak? Pilih gak? Pilih gak? Salah. Pilih. Kalau kalian gak pilih. Bisa jadi. Yang nanti jadi presiden. Yang paling banyak kebangsatannya. Bener gak? Bener gak? Berarti. Mau ada pilihan baik. Mau ada pilihan buruk. Tetap harus. Itu udah tugas ahlul halli wal adli. Memilih pemimpin. Tolong. Ikuti rambu-rambu berikut ini. Pertama adalah. Anda harus beristihad. Berusaha untuk mengetahui mana yang terbaik. Atau yang tidak terlalu parah. Yang terbaik. Anda berusaha mengetahui. Dengan bermacam-macam cara. Nah. Kemudian setelah Anda mengetahui. Itu yang terbaik. Boleh Anda pilih. Dan di saat Anda memilih. Betul-betul Anda. Terbebas dari yang kedua. Terbebas. Dari kepentingan pribadi. Jangan gara-gara Anda seorang ustad. Atau ustadah ditawarin. Mau dibangunin pondok. Lalu milih dia. Ini ustad khianat. Gara-gara mau dikasih tender. Karena dia seorang pemborong. Ini sudah khianat. Jadi pilih dia. Karena sesuai dengan dasar ikhtihad Anda. Ictihad itu upaya Anda untuk mengetahui. Yang terbaik. Setelah Anda mengetahui dia. Menurut Anda yang terbaik. Sesuai informasi yang masuk. Anda yakini itu. Kemudian. Tentunya. Di dalam mengetahui baik itu. Maksudnya bagaimana standarnya. Standarnya baik itu adalah. Kalau bicara tentang keadilan dan sebagainya. Semua belum memimpin. Kita tidak pernah tahu bagaimana. Kenyataannya di alam nyata. Memimpin rakyat. Paling tidak begini. Tidak terbukti dia meninggalkan sholat. Tidak melakukan dosa. Dosa besar. Bukan minum khomr bersama. Dan sebagainya. Insya Allah. Kalau kita perhatikan. Tiga-tiganya. Bukan orang yang pelaku dosa gede. Kayaknya begitu. Kami tidak bisa. Kami hanya menyakitkan gambaran. Akan. Tapi. Kemudian setelah itu. Tinggal ada nilai-nilai plus. Apa. Yang menjadikan Anda. Bisa mengunggulkan satu. Di antara yang lainnya. Setelah Anda mengetahui bahasanya. Itu yang terbaik. Kemudian Anda pilih. Ingat. Setelah memilih. Ijtihat. Yang kedua adalah. Anda memilih bukan karena kepentingan. Hawa nafsu Anda. Tapi betul itu karena Allah. Maka. Nanti dahulukan dengan mohon kepada Allah. Di tengah malam. Tahajud. Dan seterusnya. Besok-harinya harus Anda pilih. Selesai. Biarpun setelah itu keluar syaiton. Tidak dosa Anda. Wah syaiton rajanya. Pilihanmu. Tidak. Anda waktu memilih dengan ijtihat. Anda waktu memilih dengan upaya. Anda sudah tidak dosa. Begitu sebaliknya. Kalau milihnya hanya karena diiming-iming. Waduh. Hanya ini. Bangunin pondok katanya. Pilih dia. Tapi padahal dia. Astaghfirullah. Innalillah. Tapi tidak apa-apa deh. Biar nanti bangun pondok. Bangun pondok. Biarpun Anda memilih dia. Kok dia jadi orang baik. Anda tetap salah. Karena waktu memilih. Anda dengan hawa nafsu Anda. Sederhana sebetulnya. Kemudian setelah itu. Anda tidak dosa. Asalkan Anda sudah dengan benar memilih dengan jarak. Biarpun informasi yang sampaikan Anda bohong. Anda tidak tahu itu yang penting. Kan bermacam-macam. Itu orang di kampung itu. Ada orang di kota sangat percaya. 01 paling bagus. Tapi di kampung sebelah 02 yang paling bah. Di kampung sebelahnya 03. Kenapa kok berbeda-beda? Karena informasi yang masuk. Sehingga berbeda-beda. Ini ijtihat. Sehingga tidak boleh memastikan pilihanku adalah malaikat. Siapa bilang pilihanmu malaikat? Dari mana ada wahyu turun untuk milih dia? Tidak ada. Maka jangan sombong dengan pilihan. Sudahlah Anda ijtihat. Berusaha. Anda memberitahu yang lainnya. Boleh. Boleh saja. Setelah itu Anda pilih. Asalkan itu tadi. Anda sudah berijtihat. Kemudian tidak menuruti hawa nafsu. Maru Anda pilih. Kemudian setelah itu. Ini adabnya. Ini yang kami sampaikan. Kami serukan di mana-mana. Tolong. Anda jujur. Anda tulus. Ingat. Anda harus jadi curu damai. Jangan bikin kerusakan di buka bumi. Pilihanmu insyaallah mungkin orang terbaik. Tapi juga bukan malaikat. Pilihan temanmu mungkin banyak kesalahan. Tapi juga ada nilai kebaikan. Jadi semuanya kalau bicara kekurangannya ada kekurangannya. Maka dari itu. Dengar rambu-rambu berikut ini. Dan tolong tulis. Kami sampaikan pada yang lainnya. Bahkan kami juga ingatkan. Barangkali ada calon presiden yang mau dengar mengutip kalibat dikutip. Tidak usah pakai foto saya. Saya bukan jadi presiden nanti. Tidak usah pakai foto. Tulisan saya yang penting diangkat. Yang penting didengar dan dirasakan. Apa itu? Sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Biarpun katanya calonnya hebat. Tapi kalau sudah pengikutnya mencaci maki. Dia yang merusak. Hari ini kan kita melihat. Wah ada calon ini bagus, hebat. Tapi pengikutnya suka mencaci maki calon orang lain. Ini rendah. Ini pengikutnya yang merusak. Pengikutnya yang merusak. Caci maki. Dia tidak tulus. Pasti tidak tulus. Karena kenapa harus caci maki? Siapa yang nyuruh caci maki? Karena kalau mencaci maki ini masalahnya besar. Kenapa? Saya mengambil dari pemahaman yang diaksikan baginda Nabi. Ayo. Yang dengar Rasulullah. Nabi itu melarang. Hei anak muda jangan kau caci ibumu. Seorang anak muda kan bingung. Masa ada seorang anak nyaci ibunya. Apakah ada orang nyaci ibunya ya Rasulullah? Oh ada. Kamu mencaci ibunya orang. Maka orang itu akan marah. Lalu mencaci, membalas mencaci ibumu. Dan begitu. Mungkin calonmu sangat baik, soleh, benar. Cuma akhlakmu yang rusak calonmu. Kenapa? Gara-gara kamu mencaci calon orang lain. Calon orang lain ini ternyata memang akhlaknya tidak benar. Sehingga karena dia marah. Anda mencaci satu. Dia membalas seribu cacian. Berarti yang menjadikan. Sebab dia mencaci calon anda adalah anda. Fahamlah hai manusia. Saya capek dengan cacimaki, permusuhan. Lihat 0102, lihat. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menteri. Kan udah beres minum teh bersama, kopi bersama. Tapi yang dibawah si kampret sama si cebong masih berantem. Saya tidak tertarik. Saya ikut grup, pendukung. Dimasukkan grup. Grup ini. Kayaknya semua pendukung yang masukkan kami ke grup. Tidak tahu. Di grup-grup. Tiba-tiba ada katanya yang paling bagus. Tapi pengikutnya cacimaki. Jelekin-jelekin. Mana akhlaknya? Gara-gara kamu ini orang gak simpati sama bosmu itu. Coba kalau pengikutnya beradab semuanya akhlak. Wah tambah tersanjung. Makanya jangan rusak pemimpin, calon pemimpinmu itu gara-gara akhlakmu suka cacimaki. Selesai. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Sederhana. Kalau ini dipakai oleh semuanya, indah. Sehingga suami istri pun mungkin berbeda atau tidak. Mungkin karena istrinya di kantor sebelah. Kantor sana. Suaminya di kantor yang lain. Sehingga informenya masuk berbeda. Di rumah beda pilihan. Tapi tetap minum teh bersama. Bahkan setelah pemimpinan presiden langsung kabar. Positif. Kembar tiga. Gitu loh maksudnya. Jadi gak boleh ribut gara-gara pemilihan.